Aril Noah dan Luna Maya memang tak bisa jauh dari peran para penggemar mereka. Oleh para penggemar, keakrapan mereka Aril Noah dan Luna Maya, bahkan sampai disebut percintaan milik negara, karena banyak fans mengidolakan mereka. Bermula dari dijodoh-jodohkan oleh penggemar, mereka berdua didoakan sampai ke pelaminan oleh netizen. Belum lama ini, Aril Noah berbagi cerita mengenai dirinya, yang pernah kena omelan emak-emak para penggemarnya semasa PDKT dengan Luna Maya. Hal itu terungkap dalam tayangan kanal YouTube Cerita Untung, pada Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Kepada Ari Untung dan Fenita Ari, Aril Noah mengatakan bahwa mereka berdua pernah disebut sebagai percintaan milik negara. Dulu sempat ada slogan lucu, Luna Maya itu percintaan milik negara, katanya, kata Aril Noah. Saking mereka merasa percintaan ini milik mereka, gue saat itu setiap ditanya wartawan, gue bilang, kita dengan siapapun berjodohnya, ya doain aja, ungkap Aril Noah. Lucunya, Aril Noah kemudian bercerita bahwa ia pernah diomeli emak-emak, karena saat itu ia hanya mengaku berteman dengan Luna Maya. Ayah dari Alea itu, bahkan sempat diteror penggemar untuk memberi kepastian pada Luna Maya. Terus setiap ditanya, hubungan kamu sama Luna bagaimana, ya kita masih berteman baik, mereka marah sama gue, diomel-omelin gue sama emak-emak, kata Aril Noah. Di DM gue, eh Aril, kamu tuh ya, kasih kepastian dong sama anak orang, masa sudah dekat gak mau dinikahin, kata netizen. Tak sampai di situ, Aril Noah juga mengaku bahwa, ia sering mendapat pesan direct message DM dari para penggemar yang memintanya untuk segera menikahi Luna Maya. Gue di mention, ramai banget, eh Aril, gue tadi nonton wawancara lu ya, lu bilang temenan lagi, jujur aja kenapa Aril, dihituin, kata Aril Noah. Kita berusaha, namun semua Tuhan yang menentukan, makanya gue ngomongnya begitu, kasih kepastian, bilang mau nikah ke, biar make-make ini gak was-was jelasnya. Ari Untung dan Fenita Ari, yang mendengar hal itu pun, tak menyangka, sekaligus dibuat terhibur dengan cerita Aril Noah. Terima kasih telah menonton!